Intro Mengalui Intas Bandoal ini proses verifikasi Partai Gelora Banjermasin dilakukan secara bandoal karena terjadi gangguan teknis pada sistem. Namun Partai Gelora Optimis pada Pilek 2024 mampu merekursi di DPRD Kota Banjermasin. Sekalipun sudah diterima dan lulus verifikasi, namun sedikit kendala didapati Partai Gelora Kota Banjermasin dalam mendaftarkan bakal calon legislatifnya. Dalam proses pendaftaran ternyata Partai Gelora harus memerlukan waktu cukup lama lantaran aplikasi Silon KPU terkunci secara otomatis pada pukul 23.59 menit hingga mengharuskan di input secara manual. Meski mendapat kendala, Partai Gelora tetap optimis bisa meraih satu kursi di setiap dapil dari 45 bacaleg yang didaftarkan lantaran banyak mencalonkan kader politisi yang dinilai layak untuk bertarung di Pilek 2024. Ini seperti disampaikan Sirajudin Habibie, Ketua DPD Gelora Banjermasin beberapa waktu lalu. 21.30 lah ya, ternyata pas kita mau menyelesaikan itu ada kendara di Silon. Tapi itu bukan karena ada yang terian kita geser dulu, nunggu lah, ganti lagi ke yang lain sampai selesai, dan terakhir kita diminta menyelesaikannya, sudah terima oleh KPU dan akan dikeser secara manual. Nah, jadi ada kendara di Silon, itu aja pangkatnya. Karena kita mau menarikkan caranya full, tapi di setiap dapil ada satu kursi lah. Sebagai partah baru sudah kebayaan untuk perjuangan dengan kendaraan kita. Jadi dalam prosesnya itu kan, waktu pengajuan di Silon, dalam prosesnya kemudian pukul 23.59, selalu kayak gini antok. Iya, tetapi untuk pengajuannya kita terima. Kita terima, jadi ini tahapannya adalah proses penelitian manual. Jadi kita lebih teliti lagi dalam proses penelitian kelengkapan berkas ini, makanya kita perlu waktu. Selain merekrut bacalek potensial, juga merekrut kalangan melinial, termasuk keterwakilan perempuan. Murtasya, Bajar TV Terima kasih telah menonton!